Persebaya Surabaya mulai mempersiapkan tim jelang menghadapi PSBI Blitar dalam menjutan kompetisi Liga 2 Grup 5. Dalam latihan yang digelar di lapangan Mapol dan Jawa Timur, latihan difokuskan kepada pembinaan fisik dan taktik menguatkan serangan dari lini sayap. Menghadapi tim juru kunci Grup 5, tim bajul ijo akan kembali diperkuat sejumlah pemain yang sempat cedera, seperti Kurniawan Karman, Sidik Saimama, dan Kapten Randy Irawan. Namun Persebaya harus kehilangan striker utamanya, Rishadi Fauzi, yang terkena kartu merah dalam pertandingan melawan Martapura FC minggu lalu. Pati Persebaya Surabaya, Engel Alfredo Vera, telah mencapkan pemain pengganti Rishadi Fauzi. Siapa yang besok? Siapa yang besok? Tapi itu artinya akan anda misalnya pakai false nine sehingga tanpa target man. Bisa juga bisa. Laga antara Persebaya Surabaya melawan PSBI Blitar akan digelar Rabu Malam di Sedungglaura Bungtomo Surabaya. Target menang diusung Persebaya pun mengamankan posisi puncak lastman sementara Grup 5. Ahintra Tufin Anjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.